Yang juga penting untuk disorot, pemerintah memastikan stok beras aman dan harga beras turun. Tapi faktanya, harga beras di pasaran masih mahal, jauh dari harga normal. Datang ke pasar di Pinang, cek harganya turun atau naik. Cek di pasar Johan, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Itu jawaban Presiden Joko Widodo soal beras. Nyatanya, harga beras di tingkat pedagang masih mahal. Di pasar Gandoang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, harga beras medium 50 kg dijual Rp800.000 per karungnya. Padahal sebelumnya dijual Rp500.000 per karung. Ya, bagaimana ya kalau nggak jualan, ibu ada yang nanyain. Kalau jualan, untungnya melenum nipis. Di ibu kota pun sama, harga beras belum turun. Lalu apa penyebabnya? Nah, ini pengakuan para pedagang. Ini kan ngambil dari pasar induk ya Pak ya. Iya. Emang harganya masih tinggi atau gimana Pak? Emang masih tinggi, soalnya di sana juga istilahnya pasokannya itu emang nggak ada sih, berkurang. Bukan nggak ada, tapi udah mulai menyusut. Bahkan pedagang di sini pun menyatakan bahwa harga dari pasar induk sudah tinggi. Sehingga ini yang menyebabkan untuk di pasar tradisional, harganya pun semakin tinggi. Dari Jakarta, Agnes Kurba, Jeff Henderson melaporkan.